Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita masih bermain Jojo Blocks ya teman-teman oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau ngasih tau kalian apa sih itu ribert? jadi banyak banget kalian yang nanya ya, kalau misalnya kalian lagi main sama gue gitu kan tiba-tiba ada notif, ribert arrow spawn nah kalian pada mau tuh, itu apa sih bang? mau dong, mau dong gitu carikan tapi kalian tau gak sih itu gunanya buat apa? jadi ini dia teman-teman ya, gue akan kasih tau kegunaannya apa oke teman-teman, jadi ribert itu adalah ya, seperti namanya ya ribert, atau ya dilahirkan kembali seperti yang kalian lihat, gue baru aja ribert level gue kembali ke level 1, ini sebenernya level 1 ya tadi gue coba-coba dulu sih, nyoba ini ya gue kembali lagi ke level 1 teman-teman, pada level gue sebelumnya udah max kenapa gitu, kenapa gue harus ribert? capek-capek kan, gue grinding lama banget, 2 hari gitu buat max level kan gue ribert jadi level 1 lagi, gue harus grinding ulang lagi ya teman-teman kenapa harus ribert? jadi gini teman-teman, ketika kalian ribert kalau level kalian max ya, itu kalian akan mendapatkan istilahnya hadiah lah teman-teman kalian akan mendapatkan hadiah ya ini deh teman-teman, untuk ribert yang pertama ya kalau kalian ribert pertama kali ini, misalnya kalian punya ribert arrow lalu level kalian max lalu kalian ribert itu kalian akan kembali ke level 1 dan kalian akan mendapatkan star platinum ya teman-teman nih, stand-nya si Jotaro star platinum ya tapi bukan star platinum required ya atau star platinum over heaven, bukan sial ini, gue udah nunggu berjam-jam teman-teman gak dapet satupun ya, star platinum over heaven bener-bener dah kesel banget gue ini udah sampe yang 100% SPOH change counternya udah sampe 32 jam loh dari 100 jam hampir 70 jam gue nunggu disini dan gue tidak mendapatkan satupun SPOH nah sabar oke lanjut jadi itu dia untuk ribert pertama ya oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian level kalian belum max ya lalu kalian ketemu ribert arrow lalu kalian pake ribert arrow nya itu kalian gak akan ribert ya teman-teman yang kalian dapet itu adalah level stand kalian jadi max lalu abis itu kalian dapet poin sebesar 1000 ya itu doang sayang banget kalau kalian punya ribert arrow tapi level kalian tuh masih kecil ya jadi kalau sebisa mungkin sih kalian ya leveling dulu sih, max dulu baru kalian ribert teman-teman karena memang ya hadiahnya tuh ketika kalian udah max level baru kalian ribert ya itu namanya full ribert teman-teman jadi kalau kalian masih belum full ribert kalian gak akan dapet apa-apa gitu dapetnya paling cuman max level stand sama poin 1000 udah gitu doang gitu dikit banget kan kalau kalian ribert kedua kali ya teman-teman jadi kalian udah ribert sekali nih kalian max lagi levelnya lalu kalian ribert lagi kalian akan mendapatkan stand juga namanya adalah white snacks yang ini nih white snack itu yang ini dia teman-teman white snack ya gua pribadi belum pernah nyoba sih karena emang gua belum pernah dapet ya gua gak tau sih yang kayak gini tuh bisa didapetin dari stand arrow apa enggak karena gua gak pernah nemu ya kemungkinan sih ini cuman bisa dapetin kalau kalian ribert ya kemungkinan ya teman-teman jadi kalau kalian ribert kedua kali kalian akan mendapatkan yang tadi ya standnya white snack itu kalau kalian ribert ketiga kali nih teman-teman ya kalian akan mendapatkan poin sebesar 50 ribu parah gak? cuma ngedapetin poin 50 ribu teman-teman aduh itu mah beli aja ke orang ya ini guit gua segini gua bisa beli berapa 600 ribu poin tuh tapi teman-teman di ribert keempat ya kalau kalian ribert lagi sekali lagi ribert keempat kalian akan mendapatkan game pass game pass ya ini game pass loh kalian akan mendapatkan game pass infinite double money ya infinite double money teman-teman itu harganya di shop nih 799 robux ya ini banyak banget loh jadi kalau kalian ribert sampai 4 kali kalian akan mendapatkan infinite ini gratis nih sadis gak? sadis gak? gila enak banget dong jadi kalian gratis gitu itu sih untungnya ribert ya hadiahnya ribert tuh itu lalu teman-teman kalau kalian ribert lagi ya kelima kali nih kalian ribert 5 kali kalian akan mendapatkan poin juga sama kayak ribert ketiga tapi jumlahnya 100 ribu ya tapi teman-teman di ribert ke 6 ya kalau tadi kan ribert keempat kalian dapat infinite double money kalau ribert ke 6 teman-teman kalian akan mendapatkan infinite double XP itu harganya sama kalau gak salah oh enggak gila lebih mahal lagi teman-teman hampir 1000 robux ya parah jadi ya menurut gue sih worth it banget ya ribert ya tapi sampe 6 kali teman-teman itu farmingnya kayak gimana ya aduh gue pusing deh mikirin ya nah ini deh teman-teman ya ribert terakhir ribert ke 7 ini udah hadiah terakhir ya teman-teman yang akan kalian dapatkan ketika kalian ribert lagi yaitu adalah ribert ke 7 nih hadiah dari ribert ke 7 adalah ultimate life form ultimate life form teman-teman yang ini nih ya yang ini nih teman-teman ultimate life form ya kalian lihat harga robuxnya berapa wow gak tapi kalian harus ribert 7 kali coy 7 kali itu gak tidur seminggu kayaknya waduh tapi ya gak tau ya kalau menurut gue sih lumayan worth it ya apalagi yang double XP sama double yen ya itu lumayan banget sih oke teman-teman buat kalian yang gak tau kayak gimana bentuknya ribert arrow ini kayak gini ya nah kayak gitu teman-teman nanti juga gue akan kasih tau kalian lokasi-lokasi spawnnya ya ntar deh tapi ada satu lagi teman-teman ketika kalian ribert ya kalian akan mendapatkan bonus damage setiap kali kalian ribert kalian akan mendapatkan bonus damage 5% jadi kalau kalian ribert sampai 7 kali bonus damage kalian 35% dan itu permanen ya teman-teman permanen oke teman-teman sekarang gue akan nunjukin ke kalian ya lokasi-lokasi spawnnya ribert arrow ya ada lumayan banyak tempat sih teman-teman kalian ikutin gue ya pertama itu adalah di jungle di jungle sini ya kita akan ke jungle dulu ya nah ini dia teman-teman lokasinya ada di atas sini ya di atas sini nih bukan di sini ya di atas lagi jadi di atapnya rumah vampir ini nih gue dapet 2 kali sih di sini di atas sini ya itu sebenarnya kalian harus teleport sih teman-teman untuk naik ke atas sana ya atau sebenarnya gue ada triknya sih gimana gue gue padahal gak punya teleport tapi gue bisa ngedapetin di atas itu ya jadi caranya adalah kalian masuk lewat sini nih nih kalian lihat gak ada celah-celah siapa yang kemarin ngeliat gue ya kalau ngasal namanya fajar-fajar gitu deh dia ngeliat gue masuk sini ya karena emang caranya seperti itu ya jadi begini nih aduh ya emang bisa berhasil bisa gak sih kalian mesti sabar ya nah masuk gue gue masuk kayak gitu caranya teman-teman ya lalu kalian naik tapi itu kalian ini ya apa sih ini kalian gak bisa naik dari atas nih mentok dia gak bisa keluar kalian harus keluarnya lewat sini jadi sama kayak kalian masuk pertama kali dari bawah keluarnya harus dari sini juga dan ini agak susah teman-teman yang ini ya gue akuin aja yang ini agak susah nih jadi mungkin kalian akan agak lama untuk bisa masuk ke atas itu lewat sini ya kita cobalah ya oh 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 tiga kali coba doang kayak gitu ya teman-teman ya caranya nih naik ke atas ini nih tanpa teleport biasa sih orang teleport ya cuman kalau kalian gak punya teleport caranya begitu ya memang harus sabar sih tapi bisa bisa kalian lihat barusan kan bisa oke kita lanjut lagi ke tempat kedua ya di jungle cuman ini doang ya teman-teman ya gak ada lagi ya cuman di atas itu doang kita ke tempat kedua tempat kedua ya itu adalah desert ya teman-teman ikutin gue aja ya disini teman-teman disini satu jadi ya disini ya lokasinya tuh pintu masuk disini nih di antara gunung ini nih disini nih lokasi disini persis lalu itu yang pertama di desert yang kedua adalah di istananya si Dio let's go disini ya teman-teman ya di balkoninya si istana Dio nih yang ini nih dan cara kalian kesana sama ya teleport atau kalian bisa ikutin cara gue seperti ini gue biasa kayak gini ya kalian naik dulu ke atas piramid ini naik nih kalian gak kesitu ya kalian kesini kalian kesini ya teman-teman ya kalian bisa pakai begini atau kalian pakai light speed kalau kalian punya car salmon ya lalu yaudah kalian tinggal naik aja aduh gagal ya pokoknya begitu teman-teman ya kalian naik atas itu lewat cara tadi ya sama kalian harus masuk celah-celah kayak gitu juga lompat jadi ya untung-untungan sih itu pokoknya ada di atas ini teman-teman kita ke next location oke teman-teman next location itu adalah di ice island ya di desert tadi itu aja ya dua tempat doang sekarang kita ke ice island oh my god gue lupa gue beri ber teman-teman gue gak bisa kesana ya jadi gampang sih di ice island spawnnya kalian ketika kalian sampai di ice island itu kalian akan ketemu quest ya nah di belakang orang-orang yang ngasih quest itu ada kayak generator gitu teman-teman generator kayak yang di atas sana ya yang kayak di video kemarin generator kayak gitu nah di belakang generator itu tepat ya disitu doang di ice island itu cuman disitu doang nge-spawnnya ya oke kita next ya next itu adalah di Moriuh teman-teman kalian ikutin gue aja ya nah ini dia teman-teman lokasinya ada di rumahnya si Kira ya di belakang rumahnya si Kira disini nih nah disini satu di pojokan nih pojokan disini satu sama di pojok sana satu ya ini rumahnya Kira nih ada dua tempat spawn ya teman-teman lalu kita next lagi di tempat Moriuh juga sama kalian ikutin gue aja ya disini teman-teman di tempatnya yang kalian akan travel ke Italy ya di ujung jalan ini disini nih nah tempat disini nih kalian cari-cari aja di sekitar sini ya teman-teman ya atau bisa juga disini gue gak tau sih gue belum pernah nemu kalau disini ya tapi gue liat dari referensi orang katanya disini juga bisa nge-spawn jadi kalian juga cek disini ya teman-teman ya oke teman-teman jadi itu dia ya untuk video kali ini kalau misalnya gue ada salah informasi kalian komennya di bawah yang bener kayak gimana ya karena gue juga bisa salah gitu kan karena gue juga baca dari orang sih oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis jangan lupa juga share ya teman-teman kalian supaya komunitas kita semakin berkembang and I'll see you guys in next video bye-bye ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati